Intro Sahabat Alkitab, renungan kita saat ini adalah Satu Anggota Menderita Dari 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27 Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Sahabat Alkitab, hari ini kita diingatkan bahwa kita semua bersama-sama adalah tubuh Kristus Dan kita masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu Kita disadarkan bahwa gereja adalah seperti tubuh manusia yang terdiri dari begitu banyak bagian Setiap orang percaya memiliki karunia atau kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda Untuk kepentingan seluruh tubuh, yaitu gereja Tidak ada ruang bagi kesombongan Dan juga tidak perlu rendah diri dalam tubuh Kristus Mengapa? Karena semua memiliki fungsi khusus Masing-masing untuk mencapai kerinduan kepala Yaitu Yesus Kristus Kalau satu anggota menderita Semua anggota lainnya menderita juga Kita tentu tidak rela anggota tubuh yang sakit bertambah parah Atau bahkan sampai akhirnya hilang diamputasi Pertanyaan bagi kita yang tentunya terengiang dalam hati adalah Siapa satu anggota menderita yang Tuhan perlihatkan kepada saya hari ini? Roh Kudus kiranya memimpin kami mencari yang terhilang Membawa pulang yang sesat Membalut yang luka Mengobati yang sakit Melindungi yang kuat Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai kita selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!